Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengikuti upacara HUD ke-72 Bayangkara di Mapolda Jateng mengatakan telah membatalkan hampir 36.000 SKTM karena terindikasi palsu. Pihaknya terus mendalami temuan tersebut karena masih banyak laporan masyarakat yang menyebut penyalahgunaan SKTM. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Paul Jondro Kirono mengatakan telah membentuk tim untuk memburu pihak-pihak yang terlibat penggunaan SKTM palsu. Jika terbukti memasukkan SKTM, mereka terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. Memang memprihatinkan ya adanya kebijakan yang baik bagi warga masyarakat yang tidak mampu untuk mengenyap pendidikan. Namun dimanfaatkan oleh sebagian harga masyarakat yang mampu menggunakan guna SKTM tersebut untuk bisa manfaatkan. Tentunya, Kapolda Jawa Tengah akan terus memproses hal ini. Saat ini sudah kita bentuk tim. Tim yang ditingkat Kapolda maupun diporeskan. Karena ini masif sekali. Banyak sekali. Di satu kabupaten saja ada yang Rp. 200.000 seperti itu. Kripum. Jadi dari Kripum, Kolda, kemudian ke Kasat Restring, Kores-Pores. Jadi ini ancamannya di atas 6 tahun. Masal 263. Masal 263 kewagi itu ancamannya lupa. Oleh karenanya, kita simbol lah. Karena semua warga masyarakat. Kalau kita ini mampu, beri kesempatan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Masyarakat berlomba menggunakan SKTM untuk mendaftar anaknya ke sekolah. Karena sesuai aturan permen dikput sekolah, wajib menerima calon siswa yang menggunakan SKTM minimal 20%. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.